Minggu lalu, gue udah coating mobil yang berwarna hitam ini menjadi hitam pekat serta jauh lebih glossy. Kira-kira, kalau yang datang mobil baru kayak begini, ini butuh proses coating atau enggak ya? Mobil DH Hatsusenia ini, meski usianya belum 1 tahun, tapi banyak kotoran dan kerak di permukaan bodinya. Wajar aja karena mobil ini parkir outdoor. Sebelum kita lakukan coating, wajib banget kita lakukan proses pembersihan. Setelah kondisi bodinya bersih dan juga kering, selanjutnya kita masuk ke step kompon. Untuk menghaluskan kembali permukaan-permukaan yang mungkin ada baret kecil di sana. Tidak hanya pada bagian sebelah kanan yang sudah dilakukan proses kompon diberikan ipa, tapi pada bagian sebelah kiri juga gue berikan cairan ipa. Karena ini akan gue beri lapisan coating untuk menguji cobanya. Untuk cairan coatingnya, gue menggunakan Serra Plus. Setelah melakukan riset dan pengembangan untuk menyesuaikan dengan kondisi di iklim tropis dengan kandungan new formulanya bisa bertahan di iklim ekstrim negara kita. Dengan teknologi Jepang dan berbahan dasar SEO2, membuat lapisan beningnya akan memproteksi dari oksidasi, sidari UV, water spot, dan goresan ringan. Untuk mobil warna hitam dan putih, disarankan bisa menggunakan Serra Nano Diamond atau Serra Nano Blue Saphir. Setelah proses coating selesai, selanjutnya kalian bisa menggunakan spray coat silikanya sebagai coating booster yang mampu memberikan hidropobic efek, safe cleaning, kilap, serta perlindungan yang sangat baik. Selanjutnya, gue melakukan proses pengelapan dengan menggunakan lap kain microfiber yang bersih dan juga halus. Uji coba pada proses coating kali ini sudah selesai di bagian kanan dan juga kiri. Sekarang, kita akan buka di bagian masking tabnya untuk melihat seberapa efek dari coating ini. Kita aplikasikan kepada mobil baru yang memang masih berkilau. Di sini sudah bisa dilihat perbedaan warna dari ketiga garis yang ada di depan ini. Pada bagian yang sebelah kiri, ini sudah diberi lapisan coating, tapi tidak dilakukan proses kompon. Sedangkan bagian yang tengah, ialah bagian modi mobil yang memang bawaan asli. Tidak dilakukan proses kompon, tidak juga diberi lapisan coating. Warnanya agak sedikit keabu-abuan. Sedangkan bagian yang sebelah kanan ini sudah dilakukan proses kompon dan juga sudah diberi lapisan coating. Perbedaan warnanya begitu jauh antara bagian kanan, tengah, dan juga sebelah kiri. Untuk yang sebelah kiri ini, ini warnanya sudah naik meskipun tidak senaik bagian yang kanan yang dilakukan proses kompon. Yang warna hitamnya jauh lebih pekat, lebih dalam, dan juga lebih glossy. Kalian bisa lihat pada garis cahaya yang ada di bagian atas mobil ini. Selanjutnya, gue akan mengerjakan full satu bagian kap mesin mobil ini, supaya warnanya tidak belang-belang lagi kayak begini. Setelah cairan coatingnya sudah rata di seluruh bagian, kemudian gue melakukan proses pengelapan dengan menggunakan lap kain microfiber yang bersih dan juga halus. Dengan menggunakan kain yang halus dan juga bersih, akan memberikan efek terbaik untuk coating yang sudah dilakukan. Selanjutnya, gue harus mendiamkan hasil coating ini selama 2 jam untuk memberikan spray coat silikanya sebagai booster. Yang mampu memberikan hidropopik efek, safe cleaning, kilau, serta perlindungan yang sangat baik. Untuk cara pengaplikasiannya, tinggal kita semprot-semprotin aja kepada permukaan yang sudah bersih dan juga kering secara merata seperti ini. Selanjutnya, tinggal kita lap menggunakan lap kain microfiber yang bersih dan juga halus. Kilau dan kedalaman catnya sudah didapatkan sejak proses ini selesai. Untuk mendapatkan durability terbaik, mobil ini tidak boleh terkena air atau juga embun selama 24 jam. Lapisan coatingnya sudah mengering dengan sempurna di atas permukaan mobil ini. Dengan didiamkan kurang lebih selama 24 jam tidak terkena air serta juga embun, kedalaman catnya akan semakin berasa seperti ini. Tidak hanya kilau yang didapat seperti kaca, namun mobil ini sekarang sudah memiliki efek hidropopik ataupun daun talas. Terima kasih telah menonton! Jika mobil ini terkena hujan, untuk proses pembersihannya tinggal kalian lakukan proses penyiraman dengan menggunakan air yang mengalir seperti ini. Maka seluruh sisa air hujan ataupun kotoran yang ada di permukaan akan turun kepada bagian bawah dan bagian bodi ini akan kering sempurna. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan see you! Terima kasih telah menonton!